Assalamualaikum balik lagi di channel ku Nah teman-teman apa kabarnya Aku doakan semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia Amin Dan terima kasih juga buat kalian semua Yang sudah mau klik dan menonton videoku kali ini Semoga kalian suka sama video yang aku share kali ini Nah alhamdulillah kali ini aku mau share lagi kegiatan harianku Jadi hari ini aku hanya share tentang bersih-bersih Semoga saja dengan teman-teman menonton videoku beberes secepat ini Jadi aku percepat ya untuk videonya biar lebih semangat gitu untuk yang nonton Karena kalau aku itu suka banget nonton video yang beberes itu dipercepat Dan semoga saja teman-teman yang lagi mager Kalau nonton videoku kali ini bisa langsung gerak ya untuk beberes Yuk mari kita beberes bareng-bareng Nah ini aku mulai dengan lap jendela dulu Tadi aku sudah lap di bagian luar ya Ini untuk trali jendelanya juga itu aku lap-lap Karena ini sudah berdebu banget Karena ini tuh biasanya aku hanya pakai kemoceng aja ya Untuk hempaskan debunya Tapi kali ini aku lapnya itu pakai kain basah Biar debu-debunya itu semua terangkat Terus aku bersihkan kacanya pakai celing dan juga alat pembersih kaca Ini tuh lumayan susah ya Kalau bersihkan kaca seperti ini Karena terhalang sama tralinya Lanjut lagi ini di jendela yang kedua ya Ini tuh pasnya di ruang keluarga Jadi disini ada dua buah jendela Jadi di bagian jendela itu aku lap-lap pakai kain basah dulu Nanti setelah itu aku lap lagi pakai kain kering Biar jendelanya itu langsung kering ya Dan bersih Nah ini aku lap yang kedua kali ya Pakai kain kering Jadi ini aku beberes rumah di bagian dalam Terus pak suami itu lagi potong rumput ya Karena rumputnya juga itu sudah lumayan tinggi-tinggi Kemarin juga ada salah satu teman yang komen Kalau rumputnya itu udah tinggi Baiknya dipotong Nah ini ya langsung dipotong sama pak suami Terus lanjut lagi Terus lanjut lagi Ini aku lap-lap jendela yang ada di bagian depan Ini tuh pasnya di ruang kamu Nah aku lap-lap terus aku juga pakai jelingnya Di katanya Nah ini pak suami sudah potong rumput sampai di bagian belakang rumah Ini pasnya di tempat yang biasanya aku berpakaian ya Dan video ini tuh aku recordnya itu di hari Sabtu sore Jadi ini kurang lebih jam setengah tujuh sore ya Jadi kami mau istirahat dulu untuk beberes rumah Dan ini keesokan harinya di hari Minggu pagi Aku sudah selesai sarapan Tapi gak aku record ya Karena ini khusus video aku beberes rumah aja Jadi ini aku mulai dengan bersih-bersih di bagian ruang tamu Ini untuk karpetnya itu mau aku lepas sarung karpetnya ya Karena mau aku cuci Dan ini tuh enak banget karena bisa dilepas gitu untuk dicuci ya Terus ini untuk cover sofanya aku lepas Dan juga sarung bantal sofanya ini aku lepas Karena semuanya mau aku ganti dengan yang baru Dan ini tuh di bagian belakang sofanya udah berdebu banget Karena ini memang jarang banget ya Aku bersihkan di bagian belakang situ Terus ini untuk jendelanya juga aku lap-lap Aku mulai dengan lap-lap tralinya Terus jendelanya juga Tapi di bagian luarnya itu aku gak lap lagi ya Karena aku sudah lap di sore harinya Jadi ini aku tinggal lap di bagian dalam aja Terus ini untuk kacanya juga aku bersihkan ya Nah ini tuh kalau pakai alat pembersih ini lumayan mudah ya Pas bersihkan kacanya Oh iya mungkin bagi teman-teman yang sudah follow aku di Instagram Mungkin tadi sudah lihat ya Pas aku upload real video di Instagram Jadi itu selesai beberesnya itu langsung aku edit dan aku upload di Instagram Dan ini tuh di sore hari pasnya di jam 7 baru aku upload di Youtube Nah bagi teman-teman yang belum follow aku di Instagram Boleh di follow ya Linknya aku simpan di description box Nah untuk jendela sudah kelar Ini aku mulai sapu-sapu Aku mulai sapunya itu dari belakang sofa Terus ini untuk mejanya juga aku lap-lap Aku pakai ciling aja ya Nah ini tuh di bagian bawahnya juga ini udah berdebu banget Karena memang ini tuh jarang banget ya aku lap gitu di bagian bawah Terus ini aku lanjut lagi dengan pelantai Nah ini aku mulai juga dari belakang sofa Lanjut lagi untuk sofanya aku geser lagi ya ke tempatnya Terus aku mau langsung pasang kafir sofanya Jadi kalau teman-teman sudah sering ikutin aku Pasti tahu ya kalau kafir sofaku itu hanya ada dua aja Tadi yang sudah kotor dan aku mau cuci Terus ini yang keduanya Nah itu di jendela ada pak suami Ini pak suami lagi mau keluar karena ada kegiatan ya Jadi rencananya pak suami untuk potong rumput itu ditunda lagi Mungkin setelah pulang kegiatan baru pak suami lanjut lagi potong rumput yang di bagian belakang Nah ini untuk sarung bantal sofanya juga langsung aku pasang Dan untuk sarung bantal sofa ini juga aku hanya punya lima aja ya Jadi yang tadi dua yang sudah kotor dan ini yang tiganya Karena aku juga gak punya banyak koleksi ya untuk sarung bantal sofa Aku hanya punya lima aja gak apa-apa biar bisa diganti-ganti ya Kalau yang satunya kotor masih ada cadangannya Nah ini untuk karpetnya itu aku gak pasang ya yang dibawah meja Karena karpetnya kan mau aku cuci Dan di ruang tamu sudah bersih Ini aku lanjut lagi mau bersihkan di bagian kamar dan juga di ruang keluarga Nah ini aku mulai dengan sapu-sapu dulu ya Dan untuk ruang keluarga ku ini tuh banyak teman-teman juga yang bilang luas ya Tapi ini kan ruang keluarganya itu belum banyak terisi bareng-bareng ya Jadi mungkin masih kelihatan lapang gitu Nah ini di luar itu ada kelihatan ya Jemuran aku yang dipagar Tapi kali ini aku gak record pas aku jemur pakaiannya Biar gak membosank ya teman-teman lihat aku jemur pakaian terus Lanjut lagi ini aku langsung ya lap-lap di bagian meja TV dan TV-nya Karena ini juga sudah berdebu banget Terus untuk bando TV-nya itu atau cover TV-nya itu tadi aku lepas ya Karena aku juga mau cuci Ini tuh aku juga lagi sambil mencuci pakaian gitu Jadi sambil cuci pakaian sambil beres-beres juga Nah ini untuk bagian bawah meja juga aku lap-lap Biar semuanya bersih Jadi untuk wadah hitam itu Itu aku letakkan air ya Jadi kalau kain lapnya itu kotor Langsung aku cuci dulu Baru aku pakai lagi Nah ini untuk raknya juga aku lap-lap Terus aku letakkan kembali ya Barang-barang yang biasanya aku letakkan di rak ini Nah ini ada timbangan badan juga Aku lap-lap karena sudah berdebu Aku lanjut lagi dengan bel lantai Ini sampai jumpa Emisi Sampai jumpa reputus Tidak Sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati